Bahwa Bawing di Bali telah menanggalkan keleksis karena amalnya seronata kelihatan di Israel. Kehadiran Timnas Israel sebagai salah satu partisipan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia menuai pro kontra di sejumlah kalangan. Menurut Ketua JBS Korsigo, Amal Ganesha, terdapat empat implikasi terkait polemik Timnas Israel sebagai salah satu peserta Piala Dunia U20 2023 yang akan digelar pada Mei mendatang. Salah satunya tujuan utama penyelenggaraan Sport Mega Event adalah menjadi political image baik ke dalam maupun ke luar negeri. Namun, hal ini bisa menjadi boomerang jika dengan menyelenggarakan Piala Dunia harus berkompromi dengan sikap politik Indonesia terhadap isu Palestina yang sudah dibangun selama puluhan tahun. Terbaru, FIFA secara resmi membatalkan salah satu agenda penting dalam rangkaian Piala Dunia U20 2023 yakni Undian atau Drawing Fase Group. Pengumuman tersebut disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga, dalam konferensi pers di GBK Arena pada Minggu 26 Maret 2023. Undian atau Drawing Fiala Dunia U20 2023 semula dijadwalkan berlangsung di Bali pada Jumat 31 Maret 2023. Namun, Gubernur Bali, Iwayan Koster menyatakan penolakan terhadap kehadiran Timnas Israel dalam perhelatan Piala Dunia U20 2023. Menurut PSSI, penolakan tersebut bisa menjadi alasan bagi FIFA untuk membatalkan Drawing. Kemarin kami sudah mendapat informasi dari FIFA dan ini adalah kehadiran EOV dan dalam pertambangannya memang tidak belum dalam berlangsung resmi tapi sudah mendapat jelas bahwa Drawing di Bali telah didapatkan oleh FIFA karena adanya penolakan dari Burut Kebali dan Prok Lagi yang menolak kedatangan Timnas Israel. Pembatalan Drawing ini menimbulkan kekhawatiran terkait nasib penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Kendati demikian, proses persiapan Piala Dunia U20 2023 tetap berjalan. FIFA pun terus melanjutkan proses inspeksi ke stadion-stadion yang rencananya akan menjadi venue pertandingan Piala Dunia U20 2023. . . .